Usai menggeledah rumah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, KPK menemukan dua temuan. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, dalam konpers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 29 September 2023. Temuan pertama, yakni sejumlah uang tunai pecahan asing dan rupiah senilai puluhan miliar. Kemudian, sejumlah uang rupiah dan juga dalam bentuk mata uang asing. Ali juga membenarkan bahwa tim penyelidik membawa mesin penghitung uang saat penggeledahan itu. Jadi tim penyelidik juga membawa penghitung uang tentunya. Tim penyelidik juga mengamankan dokumen transaksi uang, pembelian aset, dan barang bukti elektronik. Selain itu, KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api. Ali mengatakan jika pihak KPK telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait senjata itu. Tempi, oke. Kami ingin menjelaskan begini saja. Karena dalam proses pembedahan, tentu yang kemudian kami ambil dan kemudian kami analisis adalah yang berkaitan dengan perkara. Anak pun tadi Mas Yedhi bertanya, apakah betul ada CNP? Kami ingin menjelaskan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terakhir. Jika itu Jakarta, tentunya terkait temuan yang ada dalam proses pembedahan yang maksudnya. Sementara itu, Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman terkait temuan belasan senjata api itu bersama Bain Telkam Mabes Polri. Penggeledahan rumah dinas Menteri Syahrul telah dilakukan sejak Kamis 28 September hingga Jumat 29 September 2023 siang. Terima kasih telah menonton!